Operasi Zebra tahun 2018 yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Tanjab Tim dari tanggal 30 Oktober hingga 12 November 2018 berhasil menindak 1.191 pelanggaran. Sebagian besar pelanggaran didominasi oleh kedaraan roda duo. Sebanyak 1.191 pengedara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjaring dalam Operasi Zebra Polres Tanjung Jabung Timur tahun 2018. Orangko diberikan sanksi tilang oleh polisi lantaran melakukan pelanggaran lalu lintas. Secara total tahun 2018 ada kenaian sebanyak 20% pelanggaran bilo dipandekan dengan tahun 2017 yang hanyur sebanyak 973 pelanggaran. Dari 1.191 pelanggaran selama Operasi Zebra 2018, sepeda motor mendominasi sebanyak 684 pelanggaran, hodak 4 150 pelanggaran, mobil penumpang umum ada 19 pelanggaran, truk 151 pelanggaran, truk gandeng 2 pelanggaran, dan mobil tronton 3 pelanggaran. Kasat lantas Polres Tanjab Tim AKP Tesmirizal ngatokan, pelanggaran tertinggi adalah penggunaan helm yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Selain itu masih banyak temuan pengemudi yang tidak mengundokan Sabu Pengaman. Dari hasil penindakan, kami dari saat lantas Polres Tanjabung Timur, pada tahun 2017 sebanyak 973 berkas tilang, dan untuk tahun 2018 itu kami sudah menindak pelanggar sebanyak 1.191, artinya naik untuk penindakan sebanyak lebih kurang 20 persen, dan dari penindakan yang paling banyak kami lakukan penindakan adalah sepeda motor, sebanyak 684, kemudian untuk kendaraan roda 4 sebanyak 150. Eko Wijaya, Cek TV, Ngabari Terima kasih telah menonton!